Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jumpa lagi sama saya, Samudin Di Karisma Channel tentunya Oke kawan, kita sekarang akan masuk ke segmen konten rakit PC Yang punya budget 4-6 jutaan Ayo berapa sih ini bro? Karena kita mau spill gak cuma satu spek Tapi ada beberapa spek untuk bisa ngasih alternatif buat temen-temen Yang punya budget di angka 4-6 juta rupiah Dan untuk satu paket PC seperti ini Yang udah kita build sama konsumen Ini PC harga totalnya itu di angka 5,8 jutaan Tapi minusnya dari seperti ini Kita masih belum bisa ngasih VGA Dedicate Nah misalnya kita memasakkan Sepertinya bisa bro pakai VGA seri yang kecil Tapi menurut kita itu agak kurang performenya Nanggung bro misalnya power source-nya udah tinggi-tinggi gini VGA-nya pakai VGA kecil Mendingan next time masih bisa di-upgrade Karena kita juga masih bisa memanfaatkan VGA integrate bawaan processor-nya Nah untuk high-click dari spek yang kita bahas ini Kita disini menggunakan processor AMD Ryzen 5 seri 5600G Yang kita percantik dengan fan processor Punyanya deep cool tipe AK-400 warna Baik kayak gini bro Nah ini warna yang cakep sekali Terus untuk RAM-nya kita pakai RAM 16GB DDR4 Punyanya merk team Jadi ini dia 2x8 bro Tapi kita nggak pakai yang RGB Supaya memang kasih budget Kemudian untuk motherboard-nya Kita disini menggunakan motherboard punya Asus Prime tipe B450M AI2 Nah kalau untuk power supply-nya Kita disini menggunakan power supply punya deep cool tipe BF450-450Wat Dan casingnya kita pakai punya brand Venom RX Yang tipenya adalah Prava RGB Terus kita milih yang warna putih Karena ini casing ada 2 versi ada hitam sama putih Tapi kita milih putih supaya clean ZA banget Kemudian untuk memainkan warna RGB Casing ini bisa kita pasangkan 3 buah fan casing bro Dan casing ini temen-temen masih bisa menyesuaikan sama selera Misalkan nggak suka warna rame Dari fan casing ini temen-temen bisa ganti yang warna yang statik Tapi rekomeni saya itu warnanya biru atau putih Supaya tampilannya benar-benar kelihatan Kalau ini clean dan mahalnya itu kerasa Karena temen-temen pakai casing punya si fan merk ini Temen-temen masih bisa memainkan untuk RGB-nya di bagian depan Lewat tombol reset Ini kita bisa ganti warnanya untuk kita sesuaikan Tapi yang di atas ini masih tetap statik Lalu kalau kita ngebahas budget di angka 4 jutaan Dan temen-temen juga wajib banget memperhatikan komponen utama Supaya harganya ini lebih murah Dan komponen itu adalah komponen prosesor Serta aksesoris dari fan prosesor ini Karena gini bro Untuk prosesor yang kita pakai Ini kan pakai yang 5600G Kemudian untuk fan prosesornya kita pakai A400 Dan kalau di total 2 buah komponen ini di angka 2.500.000 lebih Nah misalkan temen-temen ingin mengganti dengan processor seri Ryzen 5 Seri 4.500 Terus untuk fan prosesornya pakai yang bawaan dari prosesor Itu harganya akan jauh lebih murah Karena cuma di angka separohnya doang Yaitu di angka 1.200.000-an aja Nah ini kan udah kelihatan banget bro Misalkan temen-temen budgetnya juga di bawah itu Temen-temen masih bisa mangkas di beberapa komponen yang lain Contohnya kayak power supply-nya bisa dipangkas pakai yang 450W Punya si G-Mac karena harganya cuma 300.000-an Terus motherboardnya juga masih bisa milih yang harganya 900.000-an Dan RAM-nya juga temen-temen masih bisa pangkas Untuk menggunakan yang versi 8GB-an Nah setelah kita mangkas semuanya Otomatis temen-temen akan punya sparing Next time kalau mau upgrade itu Yang didalukan adalah VGA-nya Supaya performa misi kalian bisa berjaga panjang Dan untuk meng-handle software yang berat-berat Ataupun untuk bermain game Ini masih bisa sangat sewa Misalkan ini temen-temen punya budget Saran saya bisa meng-upgrade VGA-nya pakai RTX 3050 Atau pakai yang agak murah itu punya si XFX RX 6600 Yang harganya cuma 2,9 juta Jadi PC ini masih bisa kalian pakai hingga 5 tahun ke depan Tapi misalkan untuk upgrade-nya itu belum ada untuk budget-nya Temen-temen masih bisa banget Memanfaatkan GPU bawaan prosesor Supaya ini masih bisa menemani aktivitas kalian sehari-hari Dan hasil untuk benchmark yang sudah kita tes Untuk PC yang kita build ini di harga 5,8 juta Temen-temen bisa lihat dari angka yang sudah kita kasih seperti ini kawan Oke? Oke? Oke bro, jadi simpulnya sih simpulnya gini, catatan saya misalkan teman-teman punya budget di angka 5-6 jutaan, itu mungkin kita lebih fleksibel ya, nanti tinggal nambah VGA urusan kelak, tapi kalau teman-teman punya budget di angka 4 jutaan, otomatis kita harus menyesuaikan, terutama kumpulan processor, yang otobanya pakai RX 5 versi 4500, processor ini tidak memiliki VGA bawah processor, jadi teman-teman wajib untuk menambahkan VGA diskret atau STD. Nah, saran saya kalau mau menambahkan VGA ini, teman-teman bisa pakai yang versi murah tapi tetap ini proper untuk beberapa tahun depan, misalkan pakai seri RX 580, atau teman-teman pakai yang seri RX 550, nah itu enak bro, masih bisa jangka panjang, tapi kalau teman-teman menggunakan versi GT 7000 series, entah 730 atau 740 series, itu nanggung, nanti kalau kalian mau upgrade, ya ujung-ujungnya VGA itu nggak akan terpakai, terus kemampuan juga terbatas. Jadi intinya kalau kita mau upgrade PC, ini fleksibel, terus dari hasil PC yang kita build ini, memang kita menggunakan versi yang 5600K, dan untuk kemampuan VGA bawah processor-nya, ini menurut saya sudah cukup mampu lah untuk menghandle hiburan kalian, dan juga untuk kebutuhan editing tipis-tipis. Contohnya yang kita render tadi pakai Adobe Premiere, juga cepat, terus kalau kita pakai untuk kebutuhan main game, seperti pakai Dota 2, terus pakai Genshin Impact, Valorant, atau CSGO, ini sudah cukup playable banget, karena kita pakai RAM yang sudah 16 juta. Yaudah, mungkin cukup terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga PC ini bisa menginspirasi teman-teman yang mau build PC di budget mulai 4 jutaan. Sampai jumpa lagi bersama saya Samuddin, dan salam jauh, semoga bermanfaat kawan, oke? Sampai jumpa lagi.